selamat menikmati How are you today? I am very well Thank you and you? Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat Amin Masih semangat belajar di rumah? Tentunya semangat ya Ya, kali ini kita akan belajar tentang perkalihan pecahan biasa dengan pecahan biasa Bagaimana caranya? Yuk, mari kita simak video berikut ini Simak baik-baik ya Jadi, caranya untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa adalah yang perlu kalian ingat pembilang dikali pembilang Nah, penyebut dikali penyebut Jadi, caranya adalah pembilang dikali dengan pembilang Nah, penyebut juga dikalikan dengan penyebut Langsung kita coba mengerjakan contoh berikut ya Contoh yang pertama Misalnya 2 per 3 dikali 4 per 5 Nah, ingat ya perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa caranya pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut Pembilang yang mana pembilang? Ya, betul pembilang adalah yang atas Nah, kalau penyebut yang mana ya? Penyebut adalah angka yang di bawah Jadi, pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut Mari kita hitung bersama 2 dikali 4 sama dengan 8 3 dikali 5 sama dengan 15 Jadi, 2 per 3 dikali 4 per 5 sama dengan 8 per 15 Ini adalah contoh soal perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa Lanjut ke contoh soal yang kedua ya Contoh soal yang kedua Misalnya 1 per 2 dikali 4 per 10 Jadi pecahan biasa kali pecahan biasa itu pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut 1 dikali 4 2 dikali 10 1 kali 4 4 2 kali 10 2 10 Jadi yang perlu kalian ingat adalah pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut Mudah kan? Belajar matematika bersama Ustaz Arita Matematika Mudah I love matematik Ingat ya perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut Jangan lupa kalian kerjakan soal latihan yang ada di modul 2 tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa Semangat ya kerjakan yang teliti Nah selanjutnya kita akan belajar perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat Bagaimana caranya simak video berikut ini ya Simak baik-baik Jadi perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat caranya adalah misalnya contoh soal yang pertama 1 per 4 dikalikan 3 Jadi 1 per 4 ini adalah pecahan biasa Nah sedangkan angka 3 ini adalah bilangan bulat Jadi cara mengalikannya adalah 1 dikali 3 jadi pembilang dikali bilangan bulat dan penyebutnya angka penyebutnya tetap 4 Sudah Sudah ulangi Jadi pecahan biasa dikalikan dengan bilangan bulat caranya adalah pembilang dikalikan bilangan bulat lalu penyebutnya tetap jadi 1 kali 3 penyebutnya tetap 4 1 kali 3 adalah 3 4 penyebut tetap jadi 1 per 4 dikali 3 hasilnya adalah 3 per 4 Mudah kan? Coba kita mengejarkan contoh yang kedua ya Nah contoh yang kedua misalnya 4 dikali 2 per 5 Jadi angka 4 ini adalah bilangan bulat sedangkan 2 per 5 adalah pecahan biasa Nah caranya masih ingat kan bilangan bulat dikalikan pembilang 4 dikalikan 2 menyebutnya tetap Jadi 4 kali 2 adalah 8 penyebutnya tetap 5 Nah kalian masih ingat kalau pembilang lebih besar dari penyebut angka yang atas ini lebih besar dari angka yang di bawah maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan pecahan apa? Ya betul pecahan campuran caranya adalah 8 dibagi 5 dapatnya 1 Nah sisa berapa? sisa 3 jadi 1 ini sebagai bilangan bulatnya sisa 3 jadi pembilang penyebutnya 5 jadi 4 kali 2 per 5 hasilnya adalah 8 per 5 lalu kita ubah menjadi pecahan campuran jadi 1 3 per 5 mudah kan? belajar matematika sama Ustadzah Dita matematika mudah I love matematik jangan lupa kalian kerjakan latihan soal yang ada di modul 2 tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat kerjakan yang teliti ya semangat Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat kita simpulkan caranya adalah A per B dikalikan C per B maka caranya adalah A dikali C per B dikali D jadi pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut ingat ya itu adalah cara perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa oke selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat jadi dapat kita simpulkan cara perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah jika A per B dikalikan C A per B adalah pecahan C A per B adalah pecahan biasa C adalah bilangan bulat caranya adalah A dikalikan C pembilang kali bilangan bulat ber penyebutnya tetap ini adalah cara perkalihan pecahan biasa dengan bilangan bulat ingat ya tetap semangat belajar di rumah patuh kepada kedua orang tua dan harus tertib beribadah semangat anak-anakku ustada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!